Ya saudara masih dari Tolitoli, pusat perdagangan pakaian di Kabupaten Tolitoli jerang 4 hari Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah, sangat sepi dibanding tahun sebelumnya. Bahkan beberapa tan atau tempat pakaian terlihat tanpa pembeli. Beginilah suasana di pusat perdagangan pakaian Plaza Tolitoli yang berada di kawasan Jalan Dr. Muhammad Hatta, Kelurahan Baru, Kecematan Baulan, Kabupaten Tolitoli. Tidak seperti tahun sebelumnya, di mana sepekan sebelum menjelang Idul Fitri, jalan yang berada di sisi kanan digunakan untuk menjual lapak pakaian yang digunakan para pedagang hingga 4 hari, namun tidak terlihat terpakai. Dampak wabah COVID-19 yang menghantam seluruh sendi termasuk salah satunya sendi perekonomian yang juga menurunkan tingkat daya beli masyarakat terhadap kebutuhan akan pakaian Lebaran yang tentunya dipastikan pemasukan laba para pedagang pakaian yang mencapai 3 kali lipat pada tahun sebelumnya tidak akan tercapai pada tahun ini. Jika wabah COVID-19 ini akan berlangsung lama, dipastikan para pedagang pakaian di Plaza Tolitoli yang sudah mengeluarkan modal besar, terancam gulung tikar, dan menutup usahanya, di mana sebagian para pedagang tidak mampu lagi menyewa setiap loss hingga mencapai belasan, bahkan puluhan juta setiap tahunnya akibat lesunya pembeli.